Masih ingat dengan ofisial Thailand yang pukul Kombespol Sumarji? Inilah sanksi yang didapatnya dari FAT. Syukurlah. Biar si doi jeraga main kekerasan lagi. Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, benar-benar melaksanakan apa yang telah mereka janjikan. Usai ribut-ribut di final SEA Games 2023 yang dimana ada momen ofisial Timnas Thailand U-22 kedapatan memukul menir Timnas Indonesia U-22 yakni Kombespol Sumarji, pihak Thailand berjanji akan mengusut tuntas kasus memalukan itu dan memberikan hukuman yang pantas untuk yang terlibat. Tak butuh waktu lama kini tiga ofisial Timnas Thailand U-22 termasuk pelaku pemukulan terhadap Kombespol Sumarji dan dua pemain mereka telah mendapatkan hukuman dari federasi. Kelimanya tak boleh berkecimpung bersama Timnas Thailand untuk sementara waktu. Pelatih Kiper Prasachok Chokmo, ofisial Tim Patrawut Wong Sri Puek dan Maid Madadam dihukum penangguhan kinerja tugas dari Timnas Thailand selama setahun, bunyi pernyataan resmi FAT, selasa 23 Mei. Lebih lanjut Kiper Timnas Thailand U-22 yang baku-pukul dengan Komang Tegu juga mendapat hukuman yang tak kalah berat. Penjaga gawang Soponwit Rakyat dan pemain cadangan bernomor 18 terapak pruengna dihukum tak bisa berpartisipasi dalam kompetisi bersama Timnas Thailand selama enam bulan, imbuh pernyataan tersebut. Seusai laga sebenarnya pelaku pemukulan terhadap Kombespol Sumarji sudah meminta maaf secara langsung dan bahkan sambil menangis terseduh-seduh penuh penyesalan. Dengan besar hati sosok yang juga bagian dari Bayangkara FC itu juga sudah memaafkan. Namun hukuman tetaplah hukuman. Hal itu kiranya setimpal dengan darah Kombespol Sumarji yang tumpah. Terima kasih telah menonton!